Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arfa dari kelas 6C, kelompok 5. Perkenalkan nama saya Putugananda Durandjaya, kelas 6C, dari kelompok 5. Dan perkenalkan nama saya Emadepar Majutan Jutisarawarana, kelas 6C, dari kelompok 5. Kalian tau gak sih makanan yang bergigi itu kayak gimana, ya? Yuk, simak lanjut video ini. Kemudian minum-minuman itu terus. Eh, emang kenapa? Duit aku. Kamu bisa masuk UKS loh. Nah, pemuda ini sudah membeli minum-minuman yang tidak sehat. Nah, contohnya minuman yang berwarna itu, itu bisa membuat kita diabetes. Tuh, kan dibilangin jadi sakit, makanya kamu jangan maling minum-minuman ini terus. Jangan dia. Apa teman lu? Ini kita juga ada sedikit buahan, kamu biar kamu tidak minum-minuman lagi. Ya, udah sembuh. Terima kasih ya. Ya. Ih, udah sembuh ya. Lain kali, jangan makan makanan yang aneh-aneh lagi ya. Makasih ya teman-teman, aku janji gak minum yang aneh-aneh lagi. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung vitamin sehat seperti buah ini. Selain vitamin, ada juga zat karbohidrat. Karbohidrat adalah zat membangun tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Contohnya, roti ini. Hmm, enak. Setelah itu, ada susu ini. Susu juga mengandung sumber gizi mineral yang baik untuk tubuh kita. Ayo, mulai hidup sehat dari diri kita sendiri. Agar bisa mencegah penyakit diabetes di sini pada masa remaja. Dan bisa membuat generasi kita lebih baik ke depannya. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang?